Intro Oke jumpa lagi di Opini Budiman Harian Kompas menulis judul berita yang cukup mengejutkan Judulnya adalah Kuase dari Putusan Haris dan Fatiha Itu adalah putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur Yang menyatakan Haris dan Fatiha Keduanya adalah aktivis seasasi manusia Dibebaskan dari segala dakwaan Keduanya dilaporkan ke polisi oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan Karena podcastnya Percakapan di antara mereka di podcast Yang dianggap mencemarkan nama baik dari Luhut Panjaitan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini Tentunya menjadi angin segar Di tengah berbagai suara-suara minir soal lembaga peradilan Yang diterpa dengan berita-berita negatif Yang terakhir adalah skandal dari Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Yang dihukum oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Telah melakukan pelanggaran etik Dan kemudian dicopot jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim di Pengadilan Jakarta Timur Cokorde Gede Artana dan dua hakim anggota Johar Arifin dan Agam Syarif Baharudin Menyatakan bahwa kritik terhadap pejabat publik memiliki legitimasi Karena dilindungi konstitusi Standar hukum, hak asasi manusia Setelah kovenan hak sipil dan politik Yang sudah diratifikasi di Indonesia Haris Ashar dan Fathia pun kemudian dibebaskan Dari segala dakwaan Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Menuntut Haris dan Fathia Dengan hukuman 4 tahun penjara Haris dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan Karena podcast mereka Podcast mereka yang dianggap oleh Luhut Panjaitan Mencemarkan nama baik Tetapi kemudian podcast itu berjudul adalah Ada Lord Luhut dibalik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya Jenderal Bin juga ada ngehantam Nah Luhut kemudian melaporkan pencamaran nama baik ke kepolisian Kemudian perkaranya kemudian diajukan ke pengadilan Luhut keberatan dengan disebut dengan Lord Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan di Papua Namun Hakim Muhammad Johar Arifin mengatakan Kalimat itu bukanlah bentuk penghinaan Karena didasarkan pada telaah Atau kajian cepat koalisi masyarakat sipil Atas 9 lembaga swadaya masyarakat di Papua Terkait keberatan Luhut soal disebut Lord Hakim mengatakan perkataan telah sering disematkan kepadanya Dalam pemberitaan di media daring dan telah lasim dalam perbincangan sehari-hari Jika telisik lebih jauh dalam bahasa Inggris Lord berarti yang mulia Tuan yang memiliki kendali atas pihak lain Pemimpin atau penguasa Penyebutan Lord dimaksudkan bukan secara personal Demikian tafsir dari Majelis Hakim Tapi lebih pada posisi sebagai Menteri Presiden Jokowi Yang mengurusi pemerintahan dan kedaruratan Kemudian terkait dengan Luhut yang disebut-sebut Bermain dalam proyek pertambangan di Papua Hakim menyebut memang ada bukti dalam status tersebut Dalam persidangan Luhut seperti dikutip dalam persidangan Memiliki 99% saham di PT Toba Sejahtera Group Ada pun PT Tobakom Del Mandiri Yang mengoperasikan tambang di Papua adalah Anak perusahaan dari PT Toba Sejahtera Group Meskipun Luhut tidak memiliki saham di Toba Kom Del Mandiri Ia tetap mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut Secara tidak langsung Luhut adalah beneficial owner Dari perusahaan PT Toba Kom Del Mandiri Itu adalah pertimbangan dari Majelis Hakim Nah yang menarik adalah pertimbangan dari Majelis Hakim Yang lebih progresif Ia mengutip pepatah dalam bahasa latin Cogitationis punam nemo partitur Yang berarti adalah tidak ada seorang pun yang boleh dihukum Karena pikirannya Sehingga menjadi kodrat dari orang pejabat Harus siap mendapat kritik secara personal maupun kebijakannya Itulah Aris yang kemudian putusan dari Majelis Yang kemudian membebaskan Haris dan Fathia Kepala tugas Pelasaran tugas kepala seksi penerangan Dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Kemudian menyatakan kasasi atas putusan tersebut Luhut Panjaitan dalam keterangan reswi tertulisnya Mengatakan menghormati putusan tersebut Meskipun demikian dia menyayangkan ada beberapa fakta Dan bukti penting selama persidangan yang tidak dipertimbangkan Seharusnya setiap aspek dan fakta dalam kasus dipertimbangkan secara seksama Sehingga ada putusan yang bijaksana Luhut pun kemudian menyatakan penuntut umum akan melanjutkan proses hukum Terhadap diri sesuai dengan aturan Dan itu sudah dilakukan oleh jaksa dengan mengajukan kasasi Ya publik kemudian akan menantikan bagaimana Majelis Kasasi di level mahkamah agung Apakah kemudian Majelis Kasasi akan menguatkan pengadilan di tingkat bawah Atau justru membalikkan logika atau pertimbangan Dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Taktimur Dengan putusan ini ya kita tunggu saja Tapi apapun putusan dari pengadilan Negeri Taktimur ini Seakan-akan mengobati dehaga soal keadilan Yang selama ini yang muncul di berita-berita publik Adalah berita-berita miring soal kekuasaan kehakiman di Indonesia Terima kasih telah menonton!